Intro Saudara Jelang Pemilu 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Tebo akan melakukan verifikasi faktual untuk 8 parpol non-parlemen. Hal ini dilakukan guna untuk bukti administrasi keanggotaan yang disampaikan parpol benar-benar diketahui kepada orang yang bersangkutan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Tebo masih melakukan verifikasi faktual atau verval kepada 8 partai politik atau parpol pendatang baru ataupun partai non-parlemen diantaranya PBB, Partai Buruh, Partai Garuda, Partai Hanura, PKN, Perindo, PSI, dan Partai Umat. Sejauh ini KPU didampingi bahwa selu Kabupaten Tebo baru 50 persen lebih verifikasi faktual dilakukan kepada partai politik non-parlemen. Sedangkan waktu sesuai tahapan terhitung dari 15 Oktober hingga 4 November mendatang. Komisioner KPU Tebo Al-Padli mengatakan, verifikasi faktual ini dilakukan untuk memastikan bukti administrasi keanggotaan yang disampaikan partai politik benar-benar diketahui oleh orang yang bersangkutan. Verifikasi faktual ini itu memastikan kebenaran keanggotaan partai politik yang sudah disampaikan oleh partai itu secara administratif. Jadi kita cek kebenaran dari keanggotaan itu apakah memang benar tidak akan dikotos, tidak akan dikotos, tidak akan dikotos. Untuk itu dirinya meminta kerjasama kepada pemerintah desa dan pemerintah kecamatan dalam melakukan verifikasi faktual ini, agar disisa waktu verifikasi faktual tersebut dilakukan bisa 100 persen. Kontributor BTV, Irma melaporkan dari Kabupaten Tebo.